Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Yulia Ramadan channel seputar kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari dan teman-teman seperti biasa nih di pagi hari aku mau masak-masak kebetulan Ravan juga hari ini gak sekolah karena libur ada acara di sekolahnya ya teman-teman nah dan disini aku mau bikinin Ravan bubur sum-sum dulu ini tuh bubur sum-sumnya seperti biasa tepung berasnya aku gongseng dulu kalau misalkan udah matang udah kecium aromanya nah baru aku kasih air dan ini juga kompornya dalam keadaan mati aku kasih pewarna aku kasih daun pandan santan instan atau kara dan juga sedikit garam ya teman-teman nah ini tinggal diaduk-aduk aja karena Ravan itu emang lebih suka bubur sum-sum yang berwarna kayak gini ya oke jangan lupa juga untuk diaduk-aduk terus pokoknya ini kalau bikin bubur sum-sum itu gak boleh berhenti ngaduk ya teman-teman karena ini juga gak lama bikinnya aduk sebentar juga udah langsung kental ya teman-teman tapi kayaknya ini kurang air ya teman-teman jadi lumayan agak kental banget nah biasanya kan aku kalau bikin itu agak encer ya teman-teman jadi lembut tapi ini juga tetap sih masih lembut gitu untuk bubur sum-sumnya nah dan ini dia untuk bubur sum-sumnya udah jadi disini mau aku tuangin aja ke tempat dan ini tuh bisa dimakan 2 atau 3 hari gitu ya teman-teman tapi gak pernah sih nyampe 4 hari gitu nah ini kan aku taruh di kulkas juga jadi lumayan agak oke lanjut disini aku mau bikin gulanya dulu nah disini aku pakai gula merah tapi untuk daun pandannya karena aku males metik lagi ya teman-teman yaudahlah gak apa-apa ini untuk gulanya gak bakalan aku kasih daun pandan ini aku bikinnya sedikit aja ya biar nyicil gitu kalau misalkan pengen nanti kita bikin lagi karena aku tuh males banget kadang suka nyisa-nyisa gitu dan nantinya gak bakalan dimakan lagi nah dan ini untuk gulanya tinggal dimasak aja kayak gini ini tanpa campuran apa-apa ya teman-teman lanjut nih aku mau ngasih rapan-sarapan dulu nah tapi barusan itu ada ibu mertua ke rumah ngajakin makan bareng ya teman-teman jadi disini tuh kalau misalkan ada pengajian kalau pulang ngaji tuh udah pasti makan-makan bareng kayak gini nah barusan ibu mertua udah mondar-mandir mulu ngajakin makan bareng yaudah nih aku mau makan dulu dan kebetulan hari ini aku juga emang belum masak ya tadi tuh baru beres bikin bubur sum-sum aja terus rapan juga belum sarapan nasi sih dia mintanya tadi bubur yaudahlah nih aku daripada daripada nih aku mau makan dulu ya teman-teman cuman aku tuh lupa bawa trivot ya jadi gak kerekot gitu nah ini juga aku makan separohnya aja nih yang kelihatan kalau makan barang-barang kayak gini tuh makan sedikit aja udah kenyang banget ya teman-teman mungkin berkah juga kali ya teman-teman karena makanannya juga kan ini abis pada didoain abis pada ngaji pada apa ya ngedoa kayak gitu lah ya nah dan ini aku makannya juga ngambil jengkol nih pokoknya kalau ada jengkol tuh udah pasti gak bakalan ketinggalan nih gak bakalan dianggurin ya teman-teman terus disini juga ada keredok ada terong mentah ada sambal dan juga terong mateng yang dicampur sama teri ya teman-teman untuk yang lainnya aku gak terlalu suka jadi aku ngambil yang suka aja nah aku udah beres makannya lanjut pulang karena kan di rumah juga aku tadi belum beres-beres ya teman-teman aku tuh baru masak nah ini aku mau beres-beres dimulai dari kamar dulu nih karena kamar aku juga udah berantakan banget nih bekas sholat bekas apa juga belum aku rapihin ya oh iya teman-teman gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya aku juga mengucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung aku dan juga mensupport channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan yang pastinya teman-teman gak bosen untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku nah teman-teman disini aku mau beresin kasur dulu ya ini spraynya belum aku ganti sebenarnya aku pengen buru-buru ganti cuman aku belum nyetrika ya teman-teman jadi mager juga sih kalau misalkan ganti lagi kan udah pasti harus nyuci lagi ya teman-teman nah dan ini juga untuk spraynya gak nyampe bawah dan aku tuh gak terlalu suka sama spray yang ini ya teman-teman karena gak ada rumbe-rumbenya gitu gak ada ke bawahnya ya jadi kasurnya tuh tetep kelihatan nah dan ini aku mau nyapu-nyapu dulu abis nyapu-nyapu juga aku mau langsung beresin di ruangan depan nih ruangan depan juga berantakan terus itu cucian aku masih belum aku setrika hari ini sih niatnya mau nyetrika mudah-mudahan bisa beres ya teman-teman karena kan gitu kalau lagi nyetrika terus direcokin kayak gitu tuh udah pasti berhenti lagi-berhenti lagi dan akhirnya gak beres-beres sampai besok pun ada lagi numpuk lagi dan ketambah-tambah sama cucian yang baru ya teman-teman nah dan disini juga aku mau nyapu-nyapu abis itu aku mau lanjut ngepel ya teman-teman karena ini udah lengket banget nih temboknya nah dan ini di teras depan tuh berantakan banget karena papan nyarapan itu lagi berbikinan miniatur gitu ya terus ini dari kemarin tuh didiemin aja padahal aku nyuruh ngerjain nyuruh beresin gitu tapi ini belum beres-beres yaudah nih mau aku rapihin aja dulu aku tuh gak suka kalau di rumah tuh berantakan banget kayak gini bawaannya tuh pengen marah-marah gitu ya teman-teman kalau berantakan tuh nah dan ini di depan juga kemarin udah rapi sekarang berantakan lagi yaudahlah ya nah ini aku mau nyapu-nyapu dulu mau buangin sampahnya terus ini juga liatnya mau di plaster tapi masih belum ada rezekinya ya teman-teman yaudahlah gak apa-apa gini aja dulu buat sementara walaupun berantakan nah aku tuh pengen melesirin nih sih depan pengen rapih gitu ya biar apa ya biar gak keliatan acak-acakan gitu loh teman-teman dan ini untuk cucian baju aku udah pada kering semua karena ini juga panasnya terik banget ya teman-teman nih mau aku angkat-angkatin dulu sekalian mau aku setrika ya pokoknya mudah-mudahan hari ini beres semua ya karena besok kan rapan udah mulai sekolah lagi biasanya aku kalau udah ngantar jemput rapan tuh udah males aja gitu ngapa-ngapain selamat menikmati ya teman-teman selamat menikmati ya teman-teman Baju aku sama baju papahnya ya Untuk pejorapan udah semuanya Aku setrika dan kayaknya Ini gak bakalan beres semua hari ini Ya teman-teman karena lumayan juga ya Pegel dari tadi belum Istirahat-istirahat ya aku pengen istirahat Dulu terus aku juga mau masak Buat makan sore kalau untuk makan siang Tadi masih ada ya teman-teman karena kan yang ada di rumah Ibu tuh masih banyak lauknya gitu Terus tadi aku dianterin lagi Yaudah nih tinggal masak Buat makan sore atau makan malam aja Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Teman-teman disini aku mau lanjut aja buat nyetrika Mungkin sampai disini dulu video dari aku Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh